Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai hewan Haluchigenia, hewan yang menjadi inspirasi organisme asal-muasal kekuatan Titan, dalam manga dan anime Attack on Titan, atau Shingeki no Kyojin. Baru-baru ini Hajime Isayama, manga Attack on Titan, atau Shingeki no Kyojin mengungkap kekuatan Titan berasal dari organisme unik yang hidup di dalam air. Hewan ini ternyata benar-benar nyata. Manga dan anime Attack on Titan, atau Shingeki no Kyojin, telah menyedot perhatian penikmat hiburan Indonesia. Manga buatan Hajime Isayama ini telah menjelang babak akhir kisah. Pihak penerbit manga Shingeki no Kyojin. Kodansa menyebut manga ini akan tamat pada April tahun 2021. Di dalam salah satu capter terbaru manga Attack on Titan, kekuatan Titan ternyata berasal dari suatu organisme purba yang unik. Isayama menulis organisme ini sebagai kehidupan. Namun, ternyata hewan yang muncul dalam capter terakhir Shingeki no Kyojin ini adalah nyata. Ilmuwan menamai hewan ini sebagai Haluchigenia. Nama hewan ini terinspirasi bentuknya yang unik, seperti hewan dari dalam mimpi. Haluchigenia adalah makhluk laut yang hidup 508 juta tahun lalu. Makhluk tersebut hidup di periode Cambria. Di periode tersebut, banyak hewan muncul pertama kalinya di bumi dengan bentuk dan anggota tubuh yang terbilang tak wajar. Haluchigenia merupakan salah satu spesies yang tergolong cacing beludru, hewan yang masih hidup saat ini. Haluchigenia memiliki panjang tubuh 10 hingga 15 mm. Cacing ini juga memiliki tujuh pasang duri berbentuk seperti paku yang keluar dari punggungnya. Ia juga memiliki kaki tipis berjumlah tujuh pasang dengan kuku tajam di bagian ujungnya. Selain itu, ada pula tiga pasang tentakel panjang yang menjuntai ke arah kepala. Kemungkinan, tentakel ini dipakai untuk memproses makanan atau sebagai antena. Ketika para peneliti menemukan fosil cacing haluchigenia pertama kali di tahun 1970-an, karena kebingungan, mereka mengira kepalanya adalah ekor, dan kakinya adalah duri. Sekarang, cacing berumur 505 tahun ini, yang fosilnya ditemukan di Burgess Saleh, Kanada, telah dimasukkan ke dalam sebuah pohon keluarga cacing beludru. Hal ini dilihat dari cakarnya yang aneh. Juga wujudnya yang unik dan kemiripannya dengan siput tetapi berkaki ke labang.